Assalamualaikum Perkenalkan saya Alivia Nurhasana NIM19003 Dari kelas D34A Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau Pukan Baru Akan membahas tugas Praktikum Vito Kimia Yaitu Cara ekstraksi dengan perkolasi Dengan dosen pengampu Bapak APT Hayul Fadli MSI Happy watching Apa sih perkolasi itu? Perkolasi adalah Cara penyarian Yang dilakukan dengan Mengalirkan cairan penyari Melalui serbuk simplicia Yang telah dibasahi Prinsip perkolasi adalah Serbuk simplicia ditempatkan Dalam suatu bejana silinder Yang mana bagian bawahnya Diberi sekat berpori Cairan penyari dialirkan Dari atas ke bawah Melalui serbuk tersebut Cairan penyari akan melarutkan Zat aktif sel-sel yang dilalui Sampai mencapai keadaan jenuh Nah selanjutnya yaitu Bagian dari perkolasi Yang pertama itu ada alatnya yang disebut perkolator Seperti yang digambar Bentuknya mirip seperti tabung reaksi Nah di dalam alat perkolator ini Ada serbuk simplicia Seperti yang digambar itu Selanjutnya ada cairan penyari Yang disebut menstruum Kemudian hasil dari perkolator itu disebut perkolat atau sari Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari perkolator Nah yang pertama yaitu perkolator bentuk tabung Biasanya digunakan untuk pembuatan ekstraksi cair Yang kedua perkolator bentuk paru Perkolator ini biasanya digunakan untuk pembuatan ekstrak atau tintur dengan kadar tinggi Nah yang terakhir yaitu perkolator bentuk corong Perkolator bentuk corong ini biasanya digunakan untuk pembentukan ekstrak atau tintur dengan kadar rendah Berikut merupakan cara kerja dari perkolasi Yang pertama yaitu siapkan alat perkolasi Yang terdiri atas corong pisah, perkolator, dan beker glass Kemudian bagian bawah perkolator dilapisi dengan glass wall Yang berguna untuk menjaga serbu agar tidak ikut ke bawah sehingga menyumbat keran Yang kedua yaitu simplicia kering atau dalam bentuk serbu Sebelumnya sampel ini disiapkan beberapa hari sebelum diperkolasi Kemudian dikeringkan kurang lebih selama 2 minggu Setelah kering, sampel dipreparasi jadi serbu dengan bantuan blender atau digerus dengan lumpang Seperti pada gambar Yang ketiga yaitu diayak dengan ayakan mesin tertentu Jika sampelnya dari rimpang dan bijian, maka menggunakan mes nomor 20 Dan jika sampelnya dari daun, batang, dan akar, menggunakan mes nomor 40 Maka semakin besar nomor mes, maka semakin kecil pula ukuran partikel yang didapat Yang keempat yaitu timbang simplicia sesuai dengan kebutuhan perkolasi Selanjutnya simplicia dimasukkan ke dalam beker gelas Kemudian dibasahi atau maserasi dengan cairan penyari Kemudian tutup dan diamkan selama kurang lebih 1 jam Yang keenam, serbu hasil maserasi dimasukkan ke dalam perkolator Kemudian tutup dengan kertas saring Nah yang ketujuh, mainstream dituangkan perlahan-lahan hingga di atas permukaan masa Sehingga masih tergenang dengan cairan menstruum Cairan menstruum ini harus selalu ditambah Agar terjaga lapisan penyari di atas permukaan masa Yang kedelapan, agar memudahkan pemisahan cairan di atas perkolator Dipasang botol cairan penyari Kemudian diamkan masa selama 24 jam Yang terakhir, setelah 24 jam keran perkolator dibuka Keran diatur sehingga kecepatan menetesnya 1 mili per menit Penyarian perkolat dihentikan bila reaksi sudah negatif Atau berubah warna menjadi bening Nah kita masuk kepada keuntungan perkolasi Yaitu tidak memerlukan langkah tambahan Yaitu sampel padat yang telah terpisah dari ekstrak Kemudian kerugian dari perkolasi Yaitu kontak antara sampel padat tidak merata Atau terbatas dibandingkan dengan metode reflux Dan pelarut menjadi dingin selama proses perkolasi Sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!